Kembali di Ainyu Sore, pemirsa kasus penyiraman air keras terhadap janda cantik di Ponorogo, Jawa Timur akhirnya terungkap. Pelaku yang tak lain pacar korban mengaku menyiram air keras karena tak ingin korban dimiliki orang lain. Imam Hidayat pelaku penyiraman air keras terhadap Indriani Hustiningsih, janda cantik warga desa Ngebel, kecamatan Ngebel, Ponorogo, akhirnya diringkus polisi. Pelaku yang sempat kabur usai kejadian ditangkap di persembunyiannya di Madiun. Yang bersambutan penarikan diri namun terdeteksi oleh kita bahwa yang tempat biasanya nongkrong itu di daerah sini dan ditolongkan pencarian dan ditemukan di daerah Bonsari. Kepada penyidik pelaku mengaku sudah merencanakan akan menyiram korban. Hal ini ia lakukan karena cemburu dengan korban yang memiliki pacar baru. Pelaku mengaku sudah berpacaran selama 3 tahun dengan korban. Selama kurun waktu tersebut, pelaku sudah menghabiskan uang sekitar 80 juta rupiah untuk memenuhi permintaan korban. Ada fotonya berdua, itu di HP-nya dulu ada dipasang di profil. Begitu tahu itu Bapak langsung marah, cemburu. Ya, cemburu saya. Tujuannya apa? Menyirapkan air bersih? Ya itu, maksudnya biar kapok dan biar wajahnya rusak dan nggak tulangi lagi begitu. Sudah tiga kali saya sabar. Pak, saya ada yang rusak. Bapak tetap mau ya sama dia? Mau ya. Sebelumnya, Indriani Hustiningsih disiram air keras oleh pacarnya sendiri, Imam Hidayat, yang merupakan seorang pengusaha kayu. Penyerangan ini dilakukan pelaku saat korban hendak berangkat kerja di jalan Batoro, Kantong, Ponorogo. Akibat disiram air keras, korban mengalami luka bakar serius di wajah dan badan. Saat ini korban masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Asia, Ponorogo. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subek, I News melaporkan.